welcome to my channel so today video I'm gonna continue to talk about my trip to Europe part three so if you guys haven't watched the part one and part two you can check it out on my channel video kali ini saya mau cerita tentang perjalanan saya di Eropa beberapa lalu part three jadi saya sudah pada Daniel di Barcelona jadi saya setelah mau banyak cerita tentang Barcelona lagi karena saya cerita di part yang satu jadi saya skip saja dan Tonda di Barcelona langsung pergi ke kota berikutnya adalah di Rome Italy nah waktu di Rome itu turun sampai sekitar pagi no no sore dan rencananya itu turun tinggal di BNB dekat di dalam kota sudah ada drama sedikit di BNB itu ternyata BNB tadi yang Daniel dia booking untuk tinggal di situ beberapa malam ternyata dia petuang BNB itu ternyata datang untuk buka rumah itu akhirnya Tung cancel jadi Tung tinggal di hotel yang dekat-dekat situ dan Tonda hotel yang ini check-in di hotel itu setelah mandi sesuara sabar sekali pengen pergi di Colosseum karena jarak Colosseum di hotel itu cuma dekat sekali guys mungkin cuma berjalan mungkin tersampai mungkin tiga menit dari hotel itu jadi saya cuma berjalan ke sana dan wow itu bagus sekali jadi saya ambil foto di sini saya selfie sendiri so agak malam itu mungkin jam enam atau jam tujuh dan itu itu sangat bagus sekali di Rome ternyata si dari ini dia realize dia menyadari bahwa kalau waktu kalau untuk masuk di Colosseum ini itu ternyata antriannya panjang sekali untuk masuk ke dalam Colosseum itu internya panjang sekali dan bisa sampai mungkin 3-4 jam untuk masuk ke dalam situ jadi untuk skip antrian itu akhirnya dia beli tiket dp nama rompas atau romapas ini dia ada yang dua hari ada yang juga untuk tiga hari jadi Tung beli yang tiga hari akhirnya di hari pertama itu turun pergi di Colosseum masuk yang VIP dan di sekitar Hills nya juga yang di sini oh ini satu saya lupa kasih tahu guys kalau misalkan saya mau ntar mau beli dp tiket untuk masuk di Colosseum dan cuma mau mau ambil foto dari luar latar belakang Colosseum itu pun bisa harus beli dp tiket gratis ternyata di Colosseum ini itu ada banyak sekali sejarah-sejarah tentang gladiator dimana film film barat yang gladiator ini deng film Spartacus itu dong menceritakan tentang kisah Okudong baku hantam di dalam arena ini dan ini adalah di Colosseum berarti waktu beli rompas ini dong kekasih Sangat roN ada audio ada pakai handset juga jadi waktu masuk ke dalam dong akan jelaskan tentang dalam audio itu akan jelaskan tentang tentang kolosium itu dari sejarah jadi ada dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris bahasa Itali bahasa Jerman ada lima bahasa dalam situ tersalah ada bahasa Inggris bahasa Itali bahasa Jerman ada Perancis dan dari asa itu dari bahasa Mandarin jadi kalau ingin tahu salah satu dari bahasanya sehingga mau dipilih saja bahasa mana yang mau dengar tentang penjelasan secara kolosium itu dan dari dari kolosium itu juga ada nanti di bagian here sini ada di gunung sini itu ada bangunan-bangunan tua yang akan menjelaskan semua di dalam audio itu guys jujur saja waktu saya datang di Roma itu saya tak ada rencana apapun untuk saya mau lihat di sana nah terada sama pun untung mas untung saja masih ada Daniel yang dia tahu mau bagaimana saja apa yang mulia-mulia jadi saya tinggal ikut arus dari dia jadi hari itu mengutong kuliling kolosium itu ambil foto cantik-cantik dan kuliling di bagian ini setelah itu selama lima selama empat hari di sana saya selalu makan spaghetti apapun itu dari makanan itu my favorite food guys dan hari kedua dong cuma naik itu bus untuk kuliling di di semua kota ini di malam itu yang di Rom si Daniel ini dia pengen sekali ambil foto foto yang bagus di pantai di fountain oke jadi dia pakai jacket kencang bastel abis kencang-kencang dia suruh bilang nanti karena tumpi di sana karena ambil foto bagi yang bagus oke di muka fountain ini oke hanya tumpi di ke sana pastu sampai ke sana dari orang bukan cuma orang ribu dari orang sana itu dan tempat ini paling kecil sekali kolom itu paling kecil ini saya terlalu begitu bayang katanya kalau ini paling kecil sekali dan Tom kan cuma melihat dulu di internet kayak apa aku kira bahasa tapi tapi tempat ini sempit sekali dan orang ada ratusan disitu dan dong semua ambil foto dan dong percaya kalau mau buang koin di dalam situ di dalam kolam itu mana bisa minta doa satu terserah doa apa nanti bilang nanti kalau pasti telah pergi dari rumah itu mana akan dapat naik doa itu akan terkabung bilangnya jadi saya juga ala-ala bawa koin salah satu koin situ saya bawa dan saya bawa disitu juga saya juga lupa bisa minta apa yang yang pasti bisa tercapai terus di hari selanjutnya tolong pergi di Vatikan City nah waktu mp di Vatikan City itu karena Tom masih ada pegang Roma pas itu jadi tolong naik tersalah kereta atau tram dari dekat hotel sampai pergi di sana di Vatikan City faktanya guys kalau di Vatikan City ini ada informasinya saya kasih nah jadi waktu itu tolong pas datang ke sana itu tolong baku dapat apa dengan dapet guide juga ada tadi di Roma pas ini ada dapet guide juga yang nonso sediakan jadi dong tinggal cuma kasih saja kalau ada dapet guide ini dong ada kayak bendera turun pegang kayak tongkat tongkat begitu turun pegang ke atas bahwa itu nganape nganape ketua guide jadi ngana harus stick diorang sama-sama sampai masuk dalam Vatikan City dan Vatikan City ini banyak orang sekali yang juga sudah datang ke sana itu kayak nganape gigi umroh jadi banyak pasukan dari mana dari sana-sini untuk masuk dalam 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 Mekah sama saja kayak masuk dalam Vatikan City waktu itu masuk dalam dalam Vatikan City ini Tom pertama-tama itu masuk di dalam gereja dulu dan gereja ini guys mungkin ada yang juga sangat familiar sekali untuk gereja ini karena saya juga baru sadar ternyata gereja ini kalau misalkan pas di hari pasca semua kan orang Sambayang tuh ya kan untuk umat Kristiannya kan dong dong ada upacara hari pasca dan waktu itu dong kan kalau bisa saya sehingga saya waktu di Indonesia itu dong siarankan langsung dong upacara hari pasca itu dari dari Itali dan itu hanya di Vatikan City guys yang ada Paulus San Paulus dua tiga empat segala macam itu dong serang langsung dari sana dan itu baru saya sadar ternyata sangat wow sekali itu untuk ngantri masuk ke dalam juga itu itu juga dong cek tompet tas dan kayak ngana ada dapet security ada juga dapet security pintu untuk cek-cek ngantri kapitas dan segala macam sampai masuk ke dalam sana dan waktu saya masuk ke dalam sana itu wow itu megah sekali loh JP apa JP gereja ini dan setelah kuliling-kuliling sampai ke luar terus saya kebetulan ada juga lebih penjaga dan penjaga ini dia imut sekali penjaga ini imut sekali jadi saya foto pada dia kebetulan lalu pas saya foto saya kasih ingin ini kalau mereka jodoh dengan Lani pasti sudah hitung akan semore sekali toh Lani jadi saya foto pada dia dan dia juga saya mungkin karena terlalu lama saya foto pada dia pun dia agak begini ya kalian lihat kita liri kiri terus ada pemuka agak marah ya sudah langsung jadi setelah masuk dalam gereja yang besar itu masuk untuk jalan pergi naik bas bas yang termasuk di daerah tompet ticket itu untuk bala di hotel setelah hari berikutnya lagi orang pergi di di kuil ini tapi nama Pantheon kulini sangat terkenal sekali juga di Rom nomor dua tempat turis nomor dua untuk orang-orang kunjungi di sana karena bangunan ini waktu saya masuk ke dalam saya sampai merinding lihat tapi atap ke atas nih itu wow tapi arsitektur segala macam semua luar biasa bagus kemudian Tom cuma berjalan-berjalan sudah exploring the city segala macam akhirnya besoknya langsung Tom pergi di satu negara selanjutnya Tom pergi di negara Yunani ini kan banyak sekali pulau-pulau yang cantik dia terkenal dengan pulau-pulau cantik disana di negara Eropa ini di Yunani ini jadi di Yunani Tom pergi di pulau Paros depenama di pulau Paros itu untuk ke sana terbang dari Rom pergi di Paros saya sudah kurang inginnya tapi pernerbangan berapa lama mungkin sekitar 45 menit atau satu jam sampai di Paros dan itu cuma pakai besar kecil misalnya tinggal cili mungkin tiap orang 30 kalau misalkan juga lelah mungkin pakai wings air semacam kayak begitu besoknya sampai di Paros guys Paros ini kan belokat cili dan hotel juga terbegitu banyak dan bandara juga jauh dari dapai dari dapai kota Paros itu ya akhirnya tempat bantu lah tempat hotel itu suruh jemput petoran di bandara begitu jemput langsung sampai di hotel dan dapai hotel yang ini waktu sampai di hotel ini dan ternyata hotel ini begitu simpel sekali dan dia termasuk hotel kategori yang mewah tapi nama saja ini so ya dan bagi setelah check-in lempar tas saja di kamar nonton check-in out dapai lokasi hotel kayak bagaimana ternyata hotel ini ada dua bagian maksudnya dapai bagian yang terpisah ada yang sebelah di sebelah kiri ini ada dapai kulam berenang dan di sebelah kanan dan di sebelah sini juga ada dapai kulam berenang Zentrum tel cathedral ini adalah di DAMO waktu kita bisa berjalan banget dan dua orang ini bisa jalan banget dan The channel nya dibantu menonton di dunia yang terpisah Um hati mencari serata wanita yang terpisah tersisa ada kekota lah yang banyak rumah itu di pulau itu dan kita berjalan-berjalan ke sana kamari ambil-ambil foto dengan Daniel dan dia juga sempat foto saya dan saya juga foto ke dia di daerah Paros itu bagus kan nah waktu balik dari berjalan-berjalan sore tadi di Paros kan balik di hotel terus mandi di kolam dan waktu itu mandi-mandi ada dua cewek orang Perancis dan ambil-ambil foto kenapa saya tahu orang Perancis karena mereka speak in French jadi saya tahu orang Perancis terus ambil foto selfie di kolam renang itu dan kebetulan saya menawarkan diri ambil foto buat mereka terus setelah ambil foto dan suka ambil foto dan bilang bagus sekali saya very professional terus saya bilang kalau mau mau bisa ambil foto penghuni di Paros di daerah kota nanti besok saya tawarkan pada orang begitu dan dong kayak terpercaya karena apa dong juga bukan model dong cuma wanita biasa juga tiba-tiba ada orang yang mau tawarkan dong untuk jadi model terus saya bilang iya terapa nanti tunggu foto ala-ala ala-ala gadis ala-ala gadis Yunani dan dong akhirnya putuskan memakai baju yang satu dia pakai baju putih yang satu dia pakai baju hitam dan dong dan dong ketemu di lobby janjian besoknya itu akhirnya besoknya ketemu pigi di kota besore-sore ya hari sebelum berangkat dari Paros besoknya tom pigi di satu pulau yang sangat populer sekali di Yunani ini pulau ini banyak orang bikin film di sana dari Hollywood maupun juga Bollywood salah satu yang saya lihat atau saya nonton film dari Bollywood ini adalah Rohit Rohit juga pernah bikin film di sini tapi lagu-lagu juga bikin di sini juga dan yang saya pigi di lokasi kedua dari film Rohit yang pertama itu film Kahuna Piyarhe itu udah ngusutin di Thailand di pulau pertama itu di pulau Kahuna itu ada di Thailand itu tahun 2015 ya pergi ke sana bagus sekali terus yang kedua ini di pulau Yunani ini di penama pulau Santorini jadi di pulau Santorini ini guys itu bagus sekali saya wow saya terbayangkan kalau hari itu tuh akan tumbuh pigi di pulau ini dari Paros itu belum bisa naik kapal ah no no bisa ambil naik ferry dari Paros ke Santorini dan itu mungkin 2 jam kerjaan ke sana pakai ferry nah itu guys mau ditahu film yang film Rohit itu dia pe film nah jadi fellow meet you jadi dan sawti di sini guys ini harus tahu nih di pulau Santorini ini semua penduduknya itu tinggal di atas bukit jadi paling di top di atas dan tinggal tanpa ada yang tinggal di bawah Oke semuanya di atas jadi lihat kayak begini itu yang menarjubkan sekali yang saya lihat di sana itu dan waktu sampai ke sana ini itu banyak orang sekali banyak turis juga ya Allah nah ceritanya begini jadi tiket untuk pilih Santorini itu termasuk feri juga bus yang akan turis sekuling-kurung satu ini termasuk di tinggi di tempat yang yang terpopuler sekali di sini yang banyak orang pergi datang pergi ke sana gitu banyak orang sekali jadi waktu masuk ke sana ini dan dia secara mampu so panas sebanyak orang lagi jadi secara mampu sama sekali akhirnya di sini dia bilang Oke nanti berjalan sendiri saja ke sana saya tunggu di sini jadi sambil minum ice cream saya pergi berjalan saya berjalan ambil foto ke sana kemari dengan ya punya banyak orang sekali dan baku sempit jadi kalau ngoni pergi ke sana ngoni harus siap-siap terima kenyataan banyak orang panas dan dapet tanpa tuh sempit sekali dan dapet jalan itu mungkin cuma satu meter setengah dapet lebar tuh panjang sekali dan dapet lebar dapet lebar jalan satu meter setengah dan itu orang dengan ratusan dalam situ kejadian ini ambil foto juga harus hati-hati Oke dan harus cepat ambil foto karena banyak orang sekali di situ dan harus bukan cepat sekali dan akhirnya saya ambil foto-foto yang kayak begini saja terus setelah dari tanpa sini tembalik dibahas lagi dan cuma kuliling Pulau Santor ini dari ketinggian dan atas dan balik lagi ke Paros balik ke Paros besoknya Peking last day and then back to Athens jadi from Paris to Athens di kota-kota Yunani ya di capital city di sana jadi pusat kota di Yunani sana dan di Athens itu Tomber Pisah dan Dani dan dia continue his the rest of the holiday went to Paris dan saya harus balik lagi ke Perth Australia tapi waktu sampai ke sana itu sekitar jam 10 pagi dan kita perjalanan the next flight back to back to Perth itu jam 11 malam so I have like 12 hours in Athens so jadi Dani bilang di kapan ntar harus kalau nanti cuma Bapak Dian di bandara selama 12 jam why don't you go out and see the city in Athens then I went to the city to train from airport and then to the the city in Bagus kali ini saya berjalan-jalan sekitar Athens di situ dan tinggi di akropolis ada bangunan yang bagus kali ini yang sangat-sangat spektakuler terus bangunan ini juga sangat bersejarah banget buat orang Yunani di sana dan tentunya sejarah ini juga ada di tompe buku sejibu mata pelajaran sejarah SMP dan SMA coba ulang lagi itu tentang akropolis ini di Yunani jadi setelah dari akropolis tadi saya balik lagi di stesen kereta naik naik kereta lagi balik di bandara dan di bandara cuman sekitar tiga jam saya tunggu untuk balik di Barcelona kenapa di Barcelona lagi karena saya pesawat untuk balik di Australia itu dari Barcelona lagi jadi saya cuma tunggu sana di Barcelona mungkin tiga jam lagi untuk the next flight dan memang perjalan panjang dan banyak fly 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 kesana kemarin jadi saya tunggu tiga jam lagi di sana di Barcelona untuk balik di Perth tapi transit di Dubai so from Dubai transit Dubai and then back to Pearl in Australia that's the whole story guys thank you so much for watching don't forget like my video and subscribe channel tuh kalau misalkan ngoni ada komentar atau ada ide lain untuk saya harus buat video apa di Australia sini ngoni bisa kirim saya pesan di WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook juga saya akan balas call saya janji tapi jangan lupa guys kalau misalkan video ini dia bermanfaat dan mungkin bisa dijadikan sebagai referensi untuk bagi orang lain atau Mpita Mangin yang nanti mau pergi di Eropa tolong share di Facebook dan jangan lupa teks happy nama so I'll see you there and I'll see you in the next video bye for now